PSM tampil bagus malam ini dan Arema jadi korban pertama anak-anak Juku Eja. Raihan 3 poin jadi pemuka jalan Wiljam Pluim dan kawan-kawan untuk menuju sukses di kiala presiden. Wiljam Pluim adalah maestro lapangan tengah PSM Makassar. Kehadirannya menjadi jaminan Juku Eja bermain apik. Butuh 2-3 pemain untuk menghentikannya, dan malam ini ia beberapa kali harus dilanggar pemain Arema. Meski jadi sasaran pemain lawan, Pluim tetap tampil prima, dan bahkan menjadi kreator bagi lahirnya gol PSM di menit awal babak pertama. Meski Pluim tampil dominan, tapi tanpa sokongan lini belakang yang kokoh. Sulit bagi PSM Makassar untuk bisa meraih poin penuh. Nah sepeninggal Hashim Kipu dan Adam Mitler. Lini belakang Juku Eja kini diisi wajah baru. Adalah Yuran Fernandes. Back tengah jebolan Liga 2 Portugal yang kini jadi andalan baru pasukan ramang. Yuran tipikal back Klamboyan. Tidak cepat tapi sangat lihai membaca pergerakan lawan. Ia beberapa kali melakukan intercept dengan baik. Kemampuannya membaca permainan lawan ini membuat pemain kelahiran Syirei ini terlihat tampil sangat taktis. Bung Binder. Komentator yang menjadi pemandu acara siaran langsung PSM Makassar versus Arema sampai beberapa kali memuji back baru PSM ini. Kata Bung Binder. Back baru PSM ini memang tidak cepat seperti back-back lainnya. Tapi kemampuan dia membaca arah bola dan pergerakan lawan sangat luar biasa. Para juru gedor Arema yang mencoba menembus lini belakang Juku Eja dibuat perustasi. Hanis Sagara. Juga Ilhamuddin, Armain dan Zola tak bisa berbuat apa-apa untuk bisa menembus solidnya benteng pertahanan PSM Makassar. Hingga wasit meniup peluit tanda pertandingan usai. Gawang PSM Makassar masih tetap perawan. Dan malam ini PSM sukses meraih 3 poin penuh. Musim ini. Yuran bersama Safruddin Tahar. Diharapkan bisa bahu-membahu mengangkat performa PSM Makassar dalam menghadapi dua kompetisi sekaligus. Yakni Liga 1 dan AFC Cup. Selain barisan para back. Kredit lebih juga pantas diberikan pada keeper muda PSM. M. Reza Arya. Yang tampil cukup gemilang. Ia beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Bahkan sepakan pemain arema. Zola yang hampir saja merobek gawang Juku Eja malam itu. Ditepisnya dengan cepat. Kini sepeninggal Hilman Shah yang hengkang kerans Nusantara. Anak muda kelahiran pare-pare ini jadi tumpuan utama Juku Eja di bawah mistar gawang. Semoga saja dengan komposisi pemain yang ada saat ini. Tim Juku Eja bisa kembali ke jalur juara.